Om Kita pendaki terakhir kan ya Ya Gak ada pendaki lain selain kita berenam Udah pada turun semuanya Aku agak mikir Kenapa si Aldi ngomong gitu Dan ternyata Aldi ngomong begitu Karena dia melihat Ada seorang pendaki yang membawa kerir Hendak turun Dan setelah Aldi ngomong begitu Aldi pun langsung Nengok ke belakang Dan ternyata pendaki itu Sudah gak ada Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat pagi Atau selamat siang semuanya Baik lagi dengan gue Epul Dari mahasiswa siluman Jadi kali ini gue dapat kiriman cerita nih Dari Adi Dari Tegal ya Halo apa kabar Wong Tegal Priwe kabar Salam dari Purwati Jadi Adi ini mendaki bersama dengan anaknya dan teman-temannya ke Gunung Selamat via Gucci Tegal Dan di pendakiannya Dan di pendakiannya kala itu Anaknya ya terutama si Aldi ini mendapat beberapa gangguan mistis Salah satunya dia ini melihat seorang pendaki yang menyerupai Dodi Dodi ini temennya Padahal temennya ini ada di belakang Kemudian pas waktu di puncak itu mereka itu rombongan terakhir Tapi si Dodi ini melihat ada satu pendaki yang misterius Dan anehnya Hanya si Aldi saja yang melihat pendaki misterius itu Oke daripada penasaran Sebelum lanjut ya Buat kalian yang punya cerita mistis atau cerita horror Boleh banget kirimkan cerita kalian ke email kami yang ada di deskripsi Atau juga ke DM kami di at mahasiswa siluman Oke seperti biasa Tanpa berlama-lama lagi Gunakan earphone mu Cari posisi nyaman Dan selamat Mendengarkan Perkenalkan Namaku Adi dari Tegal Jawa Tengah Pada tanggal 20 bulan Oktober tahun 2020 Aku mendaki ke Gunung Selamat via Gucci Tegal Waktu itu rombongan kami ada 6 orang Yaitu Dodi Enggi Acin Aldi Sotang Dan aku sendiri Adi Sebelumnya pada akhir September Tahun 2020 Lalu Kami sempat mendaki ke Gunung Perahu Via Wates Dan itu merupakan pendakian pertama bagi Aldi yang merupakan anakku sendiri Pada saat itu Anakku Aldi usianya 15 tahun Dan dia masih sekolah kelas 1 STM Singkatnya Singkatnya kami telah merencanakan pendakian Pada tanggal 17 Oktober tahun 2020 Dan pas hari H kami prepare dan berangkat pada jam 4 sore dari rumah Kami berangkat menggunakan 3 motor berboncengan Perjalanan dari rumah menuju ke basecamp Gopala Gucci Kira-kira memerlukan waktu ya 1 jaman lah Di tengah perjalanan Kami berhenti untuk isi bensin Tiba-tiba cuaca agak mendung Dan gak lama hujan pun akhirnya turun Kami berhenti cukup lama untuk neduh sambil menunggu hujan mulai reda Dan setelah hujan reda Kami lanjutkan perjalanan menuju ke basecamp Gucci Singkat cerita Akhirnya kami sampai di basecamp sekitar jam setengah tujuan Agak telat ya memang Karena kendala hujan tadi kan Dan di basecamp kami bercengkrama dengan orang-orang yang ada di sana Kami pun istirahat sambil ngopi Dan pada pukul 8 malam Kami mencari makanan di daerah obyek wisata Gucci Setelah makan kami pun istirahat tidur Agar keesokan paginya bisa mendaki dengan kondisi yang bugar Matahari telah menampakkan diri Pertanda pagi telah tiba Pukul 7 lebih 15 menit Anakku sudah pada bangun untuk persiapan mendaki Kami pun pergi mencari sarapan Selesai sarapan Kami pun santai-santai sejenak Dan tepat pada pukul setengah 10 pagi Kami mulai perjalanan mendaki Tak lupa kami berdoa bersama Agar diberi keselamatan dalam perjalanan mendaki maupun turun Langkah demi langkah kami berjalan Dan gak terasa kami sudah sampai di simpang Antara basecamp Gupala dan Kompak Gak lama kami jalan dari simpang basecamp Kami pun sampai di basecamp 1 Pondok Pinus Kami istirahat di pos 1 untuk sebat dulu Singkatnya kami pun lanjut jalan menuju ke pos 2 Setengah perjalanan dari pos 1 menuju ke pos 2 Kami tiba di pondok sayur asem Kami tiba di pondok sayur asem Yaitu pos 1 setengah Pas sampai pondok sayur asem Hujan tiba-tiba turun dengan derasnya Kami langsung pasang bifak flashed untuk berteduh Dan setelah berdiri Kami sempat ngopi dan makan cemilan Sambil nunggu hujan reda Kira-kira setelah 1 jam Hujan akhirnya reda Kami pun lanjut perjalanan Untuk menuju ke pos 2 Di dalam perjalanan Kami berpapasan dengan beberapa pendaki Yang akan turun Dan sesampainya di pos 2 Kami pun berhenti Sambil nunggu Egi dan Sotang Saat Egi dan Sotang sudah kelihatan Kami pun lanjut jalan lagi Dan saat itu Posisinya aku di depan Sama anakku Aldi Di belakang kami ada Sotang Egi Ajin Dan Dodi di paling belakang Sebagai sweeper Nah Saat kami jalan dari pos 2 Jalanan agak nanjak saat itu ya Dan anehnya Si Aldi melihat sosok yang menyerupai Dodi Waktu itu Aldi bilang Pa Kok itu ada om Dodi di depannya Mana Gak ada Om Dodi ada di belakang Sama om Ajin Om Egi dan om Sotang Memang selama di perjalanan Aku bilang sama Aldi anakku Pokoknya kalau gak sama papa Kamu di belakang sama om Dodi Setelah aku bilang begitu Menurut si Aldi Sosok yang menyerupai om Dodi itu Malah turun Menuju ke jurang Sambil terus ngeliatin si Aldi Siapa sosok itu ya Di perjalanan menuju ke pos 3 Mendadak kakiku kram Baru kali ini Aku ngalamin kakiku kram Saat mendaki Karena di pendakianku yang sebelumnya Aku tidak pernah seperti ini Tapi alhamdulillah Gak lama Kakiku pun akhirnya sembuh juga Setibanya di pos 3 Kami pun istirahat Masak mie Untuk mengisi perut Di pos 3 Kira-kira ya ada 6 tendaan lah Dan setelah kami makan Sekitar pukul 4 lebih 10 menit Kami pun lanjut Untuk menuju ke pos 4 Saat itu cuaca mendung Sangat gelat Dan ya Gak lama Akhirnya hujan pun turun juga Waktu itu Kami langsung memakai renkot Untuk melanjutkan perjalanan Mengingat Estimasi dari pos 3 Ke pos 4 Memakan waktu Kurang lebih 2 jam Waktu normal Kami berjalan Agak lambat Karena kendala hujan Selain udara Yang semakin dingin Ditambah jalan Juga semakin licin Singkatnya Kita sampai di pos ranggon Yaitu pos yang berada Sebelum pos 4 Dan disini Aldi kembali Mendapatkan gangguan Waktu itu Dia melihat Ada sekelebat Bayangan hitam Tepat Di depannya Aldi pun langsung Terdiam Dan suasana Hening Waktu itu Tapi tiba-tiba Kami dikagetkan Seekor lutung Yang berlari Di atas pohon Saat kami Sampai pos ranggon Sekitar Pukul 6 sore Dan akhirnya Kami istirahat sebentar Karena waktu Mahrib Setelah Bagda Mahrib Kami lanjut Jalan lagi Cuaca Masih gerimis Tapi kami Tetap lanjut Perjalan Saat sampai Di pos 4 Gerimis Malah makin Lebat Dan di pos 4 Inilah Ada satu Tenda Kami pun Mencari Space Di pos 4 Tapi ternyata Tanah di pos 4 Tidak rata Dapat tempat Juga di dekat Mata air Grimis pun Masih berlanjut Gak lama Kemudian Dodi pun Datang Untuk menjemput Kami Berempat Jadi Ajin ini Ditinggal Di mata air Sendirian Padahal Waktu itu Hujan masih Belum reda Ditambah gelap Karena gak ada Penerangan Jadi si Ajin ini Hanya menggunakan Lampu flash HP Pada saat Ajin tertinggal Sendirian Di pos Mata air Disitu Ajin katanya Mulai merinding Dia gak berani Nengok kanan kiri Karena mengingat Di belakang Ajin Jongkok Ada pohon besar Jadi ya Dia terus menunduk Sambil menunduk Kita semua datang Dodi pun Sampai di pos 4 Untuk menjemput Kami berempat Pas sampai pos 4 Aku bilang ke Dodi Loh Kok sendirian Ajin mana Ajin di mata air Sendirian Sontak Kami berempat pun Panik mendengarkan Ajin di mata air Sendirian Ya karena takut Terjadi apa-apa Sama Ajin Akhirnya Kami berlima Bergegas Nyamper si Ajin Dan sesampainya Kami berlima Di mata air Akhirnya Kami bangun tenda Untuk istirahat Setelah selesai Bangun tenda Kami makan Biasalah Makanan pokok Para pendaki Apalagi Kalau bukan Mie instan Setelah selesai makan Kami pun Berbincang Bincang Sambil ngopi Tepat pukul Jam 10 malam Datanglah Para pendaki Untuk mencari Space Di sekitaran Mata air Tiba-tiba Ada rombongan Pendaki Nyamperin kita Ternyata Rombongan itu Kehabisan air Dan minta air Ke kita Sayangnya Stok air Stok air Kami tinggal Seperempat Botol Aqua Besar Dan Akhirnya Kami pun Menunjukkan jalan Menuju ke mata air Dan Sekitar pada Pukul 11 malam Kami pun Tidur Untuk persiapan Samit Sang Fajar Telah Menampakan Diri Waktu Menunjukkan Pukul 4 pagi Kami terbangun Untuk persiapan Samit Sebelum Samit Aku kebelet Ingin buang air Dan aku pun Buang air Di semak-semak Saat buang air Bulu kuduku Agak merinding Sebenarnya Karena Suasana Saat itu Sangat Mencekam Tapi Alhamdulillah Gak ada Apa-apa Dodi Dan Ajin Mengambil air Di mata air Yang tempatnya Sangat curam Saat turun Di mata air Dan Hendak Mengambil air Betapa Kagetnya Dodi Dia melihat Ada gundukan Kotoran Orang Yang Sembarangan Buang air Jadi Ternyata Ada rombongan Anak-anak ABG Yang buang air Sembarangan Wah Parah banget Masa buang air Besar Di dekat Mata air Jadi Buat kalian Kalau misalkan Di gunung Ingin buang air Besar Alangkah Baiknya Jangan Di dekat Mata air Mending Di semak-semak Yang jauh Kami pun Menegurnya Mas Kalau mau Buang air Besar Jangan di mata air Kan ada tempat Yang lain Lalu Anak-anak itu pun Minta maaf Kepada kami Dan kita lanjut Samit Tapi anak-anak itu Nggak samit Sebelum samit Kami pun Sarapan Terlebih dahulu Dan setelah kami Selesai sarapan Kami pun Berangkat samit Waktu itu Aku bilang Sama anakku Aldi Dan Egi Gimana Mau ikut samit Apa nunggu di tenda Di Setelah berempuk Mereka pun Memutuskan Untuk ikut samit Sekitar jam 5 lebih 15 pagi Kami jalan Menuju ke puncak Langkah Demi langkah Telah kami lalui Baru 10 langkah Egi Minta break Setelah 5 menit Kami jalan lagi Dan baru Beberapa langkah Egi pun Minta break Sampai Rombongan Akhirnya Terpisah Menjadi Dua kelompok Kelompok Di depan Ada Dodi Hacin Aldi Dan Sotang Sedangkan Kelompok Belakang Hanya ada Aku Dan Egi Kita berdua Ketinggalan Cukup jauh Dari rombongan Dan yang Sepertinya Sudah sampai Di pos 5 Pondok Cantigi Di tengah Perjalanan Menuju Ke pos 5 Egi Minta break Lagi Dan Kali Ini Dia Kebelet Buang Air Besar Ya Akhirnya Aku pun Mengiakan Permintaannya Setelah Selesai Kita berdua Lanjut Jalan Menuju Ke pos 5 Rombongan Depan Sudah Menunggu Kita Berdua Di Pelawangan Dan Sesampainya Di Pelawangan Kami Istirahat Beberapa Menit Saat Lanjut Jalan Anakku Si Aldi Jalannya Merangkak Karena Baru Pertama Kali Aldi Mendaki Ke Gunung Selamat Gunung Selamat Merupakan Pendakian Kedua Bagi Aldi Setelah Gunung Praw Setelah Hampir Sampai Puncak Bayangan Kami Pun Istirahat Lagi Dan Tiduran Di Batu Saat Aldi Ketiduran Di Batu Dia Sempat Mimpi Dan Di Dalam Mimpinya Aldi Mimpi Bersama Teman Mainnya Waktu Di Rumah Dan Setelah Bangun Kami Lanjut Perjalanan Dan Rombongan Pun Kembali Terpisah Menjadi Dua Kelompok Rombongan Depan Ada Dodi Acin Dan Sotang Sedangkan Rombongan Belakang Aku Egi Dan Aldi Anakku Setelah Kami Ketinggalan Cukup Jauh Kami Bertikapun Jaraknya Mulai Menjauh Aku Di Depan Sama Anakku Aldi Dan Egi Berada Di Paling Belakang Egi Dari Belakang Teriak Teriak Memanggil Nama Aldi Untuk Suruh Turun Aldi Aldi Turun Disini Aldi Agak Sedikit Nggak Tega Dan Akhirnya Aku Bilang Sama Aldi Gimana Mau Lanjut Apa Turun Terserah Papa Aja Dan Akhirnya Aku Menyuruh Aldi Untuk Turun Tadinya Aldi Mau Turun Berdua Sama Egi Setelah Aldi Melangkah Turun Aku Sempeti Nengok Ke Si Aldi Aku Merasa Betapa Sedihnya Ketika Melihat Anakku Saat Turun Sampai Sampai Aku Menitikan Air Mata Karena Saking Gak Teganya Dan Akhirnya Aku Pun Ikut Turun Dengan Mereka Mengingat Logistik Hampir Habis Lagipula Aku Gak Bakalan Tega Melihat Turun Sedangkan Aku Malah Lanjut Naik Rombongan Depan Acin Dan Sotang Akhirnya Sampai Di Puncak Atap Jawa Tengah Dan Di Atas Mereka Bertiga Ketemu Dua Orang Pendaki Asal Brebes Yang Nge-camp Di Pos 4 Yang Waktu Itu Ada Satu Tenda Akhirnya Pendaki Asal Brebes Turun Duluan Dodi Acin Dan Sotang Menikmati Di Puncak Gunung Selamat Jadi Dodi Ini Sudah Mendaki Gunung Selamat Kurang Lebih Sudah 12 Kali Gokil Banget Kan Katanya Gunung Selamat Gak Ada Bosnya Setelah Bertiga Menikmati Keindahan Alam Gunung Selamat Sekitar Pukul Setengah 12 Siang Mereka Akhirnya Bergegas Turun Pendaki Terakhir Tinggal Rombongan Kami Sudah Tidak Ada Rombongan Lain Kami Bertiga Menunggu Dodi Acin Sotang Turun Kami Bertiga Menunggu Di Batas Vegetasi Dan Akhirnya Mereka Bertiga Sampai Di Batas Vegetasi Pada Jam 2 Siang Setelah Setelah Sampai Di Batas Vegetasi Kami Berenam Istirahat Sambil Ngobrol Ngobrol Ngalor Ngidul Dan Setelah Beberapa Menit Kemudian Kami Pun Memutuskan Untuk Turun Tapi Saat Kami Baru Beranjak Bangun Aldi Bertanya Ke Om Dodi Om Kita Pendaki Terakhir Kan Ya Gak Ada Pendaki Lain Selain Kita Berenam Udah Pada Turun Semuanya Aku Agak Mikir Kenapa Si Aldi Ngomong Gitu Dan Ternyata Aldi Ngomong Begitu Karena Dia Melihat Ada Seorang Pendaki Yang Membawa Kerir Hendak Turun Dan Setelah Aldi Ngomong Begitu Aldi Pun Langsung Nengok Ke Belakang Dan Ternyata Pendaki Itu Sudah Gak Ada Disini Yang Melihat Hanya Aldi Saja Aneh Sekali Bukan Dan Singkatnya Kami Pun Lanjut Jalan Setelah Hampir Sampai Pos 5 Pondok Cantigi Aldi Melihat Ada Tenda Di Pos 5 Sedangkan Rombongan Kita Adalah Rombongan Yang Terakhir Disini Lagi-lagi Yang Lihat Tenda Cuman Aldi Doang Dan Menurut Yang Lain Pas Sampai Di Pos 5 Kondisinya Itu Sepi Gak Ada Tenda Sama Sekali Jadi Tenda Siapakah Itu Apakah Itu Adalah Tenda Pendaki Tadi Entahlah Wallahu Aklam Kemudian Sampai Di Pos 5 Kami Lanjut Turun Menuju Ke Pos Mata Air Sampai Pos Mata Air Kira-kira Ya Jam 4 Sorean Kami Pun Istirahat Sambil Ngerebus Air Untuk Bikin Kopi Tiba-tiba Cuaca Mendung Gelap Kabut Turun Sangat Tebal Dan Akhirnya Kami Memutuskan Untuk Nge Camp Satu Malam Lagi Hujan Pun Turun Dengan Rasnya Dan Di Dalam Tenda Kami Saling Bercengkrama Gak Terasa Waktu Menunjukkan Pukul 9 Malam Aku Tengok Anakku Aldi Dia Sudah Tertidur Sepertinya Dia Sangat Lelah Sekali Selang Beberapa Menit Aldi Tidurnya Tiba-tiba Ngigo Dia Merintih Tapi Alhamdulillah Tidak Terjadi Apa-apa Sama Aldi Singkat Cerita Pagi Pun Tiba Tepat Pukul 5 Pagi Kami Pun Terbangun Oleh Suara Berisik Pendaki Yang Akan Melakukan Summit Attack Pukul 7 Pagi Kita Ngopi Ada Yang Sarapan Dan Sebagainya Selesai Ngopi Dan Sarapan Kami Prepare Untuk Turun Dan Setelah Prepare Siap Kami Pun Akhirnya Turun Saat Sampai Di Pos 4 Kami Langsung Lanjut Gak Istirahat Sama Sekali Sampai Pos 3 Kami Turun Cuman 20 Menit Saja Mengingat Estimasi Jalur Paling Panjang Dari Pos 3 Sampai Ke Pos 4 Sekitar 2 Jaman Sampai Pos 3 Kami Istirahat Sebentar Dan Selesai Istirahat Kami Lanjut Menuju Ke Pos 2 Dan Sampai Di Pos 2 Kami Lanjut Lagi Dan Kejadian Aneh Kembali Terjadi Perjalanan Dari Pos 2 Kami Seperti Diputar Putar Di Tempat Yang Sama Bahkan Si Sotang Dia Sempat Terjatuh Untunglah Dia Gak Apa Tapi Akhirnya Rombongan Pun Kembali Terpisah Paling Depan Ada Acin Dan Dodi Jarak Lumayan Jauh Kedua Ada Aku Sama Aldi Anakku Dan Yang Paling Belakang Ada Egi Sama Sotang Jarak Yang Lumayan Cukup Jauh Aku Teriak Panggil Dodi Sama Acin Masih Ada Sautan Begitu Juga Sebaliknya Gak Lama Aku Dan Aldi Pun Berik Sejenak Gak Lama Lanjut Jalan Aku Teriak Manggil Acin Dan Dodi Lagi Tapi Gak Ada Jawaban Sampai Beberapa Kali Acin Don Aku Pikir Mungkin Ya Dodi Dan Acin Sudah Jauh Dan Gak Lama Ada Suara Orang Teriak Seperti Suara Dodi Di Di Aku Coba Hiraukan Saat Itu Dan Akhirnya Kita Sampai Juga Di Pos 1 Kami Pun Istirahat Di Pos 1 Sambil Nunggu Egi Dan Sotang Dan Sekitar 30 Menit Sampailah Sotang Sama Egi Setelah 10 Menit Egi Dan Sotang Istirahat Kami Akhirnya Lanjut Jalan Dan Gak Lama Hujan Turun Gede Banget Kami Pun Lanjut Jalan Sampai Gak Pake Renkot Karena Mengingat Gak Lama Lagi Sampai Ke Base Camp Kami Lanjut Jalan Meskipun Hujan Dan Pas Sampai Perkeburan Petani Sotang Pun Jatuh Lagi Dan Jatuh Lagi Ya Mungkin Karena Kondisi Capek Juga Ditambah Dengan Hujan Lebat Singkatnya Akhirnya Kita Sampai Di Base Camp Sekitar Pukul 4 Sore Dodi Dan Acin Sampai Sampai Base Camp Sekitar Jam 3 Sore Jadi Kita Berselangan Satu Jam Di Base Camp Aku Cerita Saat Di Jalur Menuju Kepos 1 Dan Ternyata Anehnya Si Dodi Gak Pernah Teriak Teriak Manggil Nama Aku Aku Disitu Bingung Dong Terus Yang Manggil Itu Siapa Apakah Itu Pendaki Iseng Sedangkan Kita Adalah Pendaki Yang Terakhir Inilah Pendakian Mistis Kami Yang Memang Real Itu Yang Kami Alami Untungnya Aldi Pun Gak Kapok Naik Gunung Ya Karena Selang Beberapa Bulan Aldi Ngajak Remidi Ke Gunung Selamat Via Jalur Gucci Base Camp Permadi Dan Akhirnya Sampai Juga Di Atap Jawa Tengah Bahkan Gak Lama Dari Selamat Dia Mendaki Kesumbing Via Butuh Dan Si Aldi Punya Rencana Pengen Mendaki Kesindoro Giar Triple S Katanya Bahagia Melihat Anakku Tumbuh Dengan Alam Sekian Ceritaku Selamat Mestari Dari Kami Ang Sapala Tegal Ya Kurang Lebih Jadi Seperti Itu Ya Cerita Dari Mas Adi Yang Mengirimkan Melalui DM Instagram Mas Siswa Siluman Menceritakan Tentang Pengalaman Beliau Dan Anak Beliau Serta Teman Temannya Ketika Mendaki Ke Gunung Selamat Via Gucci Tegal Mungkin Kalau Kalian Ngerasain Sendiri Sih Mungkin Lebih Merinding Karena Jujur Memang Kalau Di Gunung Terus Ada Orang Yang Teriak Dan Itu Memanggil Nama Kita Dan Ternyata Itu Bukan Teman Kita Agak Merinding Apalagi Yang Di Momen Si Aldi Itu Melihat Pendaki Sedangkan Mereka Itu Adalah Robongan Pendaki Yang Terakhir Jadi Siapakah Pendaki Itu Dan Waktu Di Post 5 Si Aldi Melihat Ada Tenda Sedangkan Romongannya Yang Lain Teman Temannya Dan Ayahnya Tidak Nanti Kan Baru Pendaki Waktu Keselamat Ini Baru Kedua Kalinya Dan Dia Sudah Mendapatkan Beberapa Gangguan Gangguan Yang Mistis Tapi Untungnya Mereka Bisa Pulang Dengan Selamat Tanpa Ada Citra Satupun Kecuali Si Sotang Mungkin Yang Jatuh Hikmah Dari Cerita Ini Jangan Kapok Mendaki Jadi Kalau Kalian Mengalami Kejadian Kejadian Yang Mistis Ketika Naik Gunung Jangan Kapok Karena Itu Sudah Jadi Bagian Dari Kita Indonesia Jadi Hal Goip Itu Ada Bukan Untuk Ditakuti Tapi Untuk Di Sekedar Tahu Dan Di Hormati Aja Dimanapun Kita Berada Jangan Sopan Santun Ya Mungkin Itu Aja Dari Gua Buat Kalian Yang Punya Cerita Silahkan Kirimkan Ke Email Kami Yang Ada Di Deskripsi Atau Juga Di DM Instagram Kami Kita Bawain Ya Sekian Dulu Dari Gua Ipul Sampai Jumpa Di Video Kami Selanjutnya Salam Mestari Mahasiswa Siluman